Jadi pada episode ini kita emang fokus membuat band-nya terlebih dahulu. Yang pertama coba dulu kita buat satu controller untuk band controller. Dan yang pastinya kita akan memasukkan dia ke dalam satu name space sehingga nanti kita bisa include dia ke dalam brackets di dalam web.php lah. Artisan, make controller. Dengan nama band pastinya name space-nya dan disini kita buat band controller. Kita enter. Jika sudah sekarang kita bisa lanjut ke band controller yang ada di up.http. Disini ada controller, disini ada band, band controller. Oke, yang paling pertama coba dulu kita buat disini public function untuk create. Untuk view, ya, bands, create. Satu lagi kita buat untuk store-nya sekalian. Public function store, dd. Coba kita buat disini, it works aja. All right, jika sudah sekarang tugas kita pergi ke web.php. Atau root-nya lah bisa dibilang. Disini kita akan memasukkan dia ke dalam group middleware out. Agar supaya jika misalnya user tidak login, dia tidak akan bisa input band ataupun yang lainnya nanti. So, disini kita bisa buat root group lagi dengan prefix bands. Kita group dia. Masukkan ke web function. Nah, disinilah kita masukkan nanti semua yang untuk band. Ketika misalnya nanti untuk genre, kita masukkan dia ke dalam prefix lagi. Root. Get. Create. Disini kita buat band controller pastinya. Nah, jika saya enter, maka dia akan langsung import namespace-nya disini ya. Band controller. Saya buat disini class dengan method create. Dan kita buat disini name root-nya itu bands create. Oke, saya tutup sidebar-nya supaya jelasannya lihat. Dan satu lagi kita buat disini untuk create juga. Namun disini store. Dan disini kita buat pause. Ini hilangkan aja karena kita tidak membutuhkannya. Sekarang jika sudah, tugas kita adalah membuat view-nya. Karena apa yang ada di band controller itu menunjukkan bahwasannya kita mempunyai band folder dan dalamnya ada create.bhp. Coba dulu pergi ke resources view. Disini kita bisa buat satu file atau satu folder dengan nama bands. Dalamnya kita buat create.bhp. Dan yang pastinya dia akan extend ke backend layout. Bukan ke update layout, yaitu adalah front-nya. Layout backend. Terus kita buat disini section content. Dan kita end section-nya disini. Jika sudah, sekarang kita bisa start disini untuk buat card. Card header. Dan card body. New band misalnya. Disini kita bisa buat form-nya. Form pause. Dan disini kita buat root. Untuk band create. Dan yang pasti kita buat disini csrf. Di dalamnya kita bisa buat form group. Sebenarnya saya punya shortcut untuk itu. Jika saya buat disini input bootstrap, maka langsung ada disini error-nya juga ada. Dan semuanya lah. Ya kan? Tinggal enak aja. Cuman jika Anda masih bingung, saya akan buat from scratch disini untuk form group. Disini saya buat level. Untuk name. Disini saya buat name. Disini saya buat input type text form control. Disini name. Disini kita buat name. Jika kita lihat pada advanced table. Kita mempunyai thumbnail juga disini. Maka coba kita masukkan. Kita copy dari sini. Kita paste. Disini kita bisa buat thumbnail. Dan untuk form control-nya kita buat sini form control file. Karena kita menggunakan bootstrap. Untuk input-nya kita buat file. Dan untuk ini kita buat thumbnail juga. Kemudian untuk name ini juga. Ini juga. Kita refresh di browser. Kita belum mempunyai apa kesana ya. Navigasi kesana. Coba kita buat secara manual. Bands. Create misalnya. Makanya dia. Oke. Coba dulu kita pergi ke sidebar. Yang ada di komponen tadi pastinya. Ada sidebar disini. Untuk band-nya coba kita buat disini. Route. Bands. Create. Create. All right. Sekarang kita bisa mempunyai navigasi kesana. Terusnya kita klik disini ya. Oke. Selanjutnya coba dulu kita pergi ke create tadi ini. Saya akan membuat di atas saja daripada di bawah. Terus kita buat disini button. Submit. Btn. Btn. Primary. Nah disini kita buat create. Cuman sebenarnya ini saja tidak cukup. Jika Anda tidak tahu. Kenapa seperti itu? Karena band mempunyai bisa banyak genre. So kita perlu disini mengakalinya. Ya kan kita akan membuat disini select multiple lah. Jelasnya. So coba dulu kita pergi ke band controller. Disini coba kita buat bands. Eh sorry. Generate. Karena kita sudah mempunyai seedernya. Sehingga kita ada data yang nanti return gitu. Disini saya buat genre. Generate. Dan jika ada di atas. Saya sudah import. Karena saya langsung klik ya. Apa yang direkomendasikannya. Dan by the way disini daripada kita buat begini. Sebenarnya ada cara mudah lagi daripada seperti itu. Dan lebih singkat. Kita buat sini generate. Terus kita masukkan ke dalam order. Daripada kita compact segala. Oke. Jika sudah sekarang tugas kita menampilkannya pada create.bhp. Kita copy aja apa yang ada disini. Kita pasti. Disini kita buat choose. Genre. Dan disini kita buat genre.id. Atau genre aja juga bisa sih sebenarnya. Disini kita buat genre. Dan disini kita bisa buat genre. Nah disini untuk inputnya. Kita bukan menggunakan input. Melainkan select. Dan. Itu pasti multiple. Kalau tidak nanti. Ya coba kita lihat aja apa yang terjadi. Select. Disini kita loop dia. For each. Genre. As genre. By the way ini genre sih ya. Karena variable yang kita dapat tadi dari band controller ini. Oke. Disini kita bisa buat option. Genre.id. Dan disini kita bisa buat genre. Name. Kita refresh. Ini yang kita dapatkan. Cuma kita butuh multiple karena satu band bisa mempunyai banyak genre. So kita buat disini. Multiple. Kita refresh. Kayak-kayak seperti ini. Namun tidak berhenti disini ya. Sekarang oke lah. Cuma nanti kita akan membuat select 2 disini. Biar supaya tampilannya begitu nice. Dan kita bisa searching lagi ketika misalnya kita lupa. Oke. Sekarang tugas kita memasukkan ini lebih tepatnya. Tapi coba dulu kita hit button ini. Apakah ini trigger? Jika ada it works. Artinya kita bisa lanjut untuk ke method store-nya yang ada disini. Pertama. Coba dulu kita buat disini request. Validate. Kita butuh disini name is require. Thumbnail tidak require. Tapi sepala require dia harus image. Gimana caranya? Hmm. Coba dulu kita akali. Kita buat disini thumbnail. Dan jika ada request thumbnail. Kita akan masukkan disini. Relase apanya. Image misalnya. Terus mimenya apa gitu. Entah itu jpg. Entah itu apa gitu. Jpeg misalnya. PNG misalnya. GIF misalnya. Jika tidak ada. Kita buat empty string. Artinya disini ketika misalnya. Trigger. Atau ada thumbnail yang dapat dari form ini. Maka kita akan masukkan validasinya ini. Jika tidak ada. Maka dia kosong. Sehingga sekarang kita bisa buat untuk genre. Kita buat juga disini. Itu accept array. Dan juga dia require. Ketika sudah. Sekarang. Coba dulu. Kita lakukan dulu apa. Apa namanya submit. Apakah bisa. Klik. Tidak ada yang terjadi. Namun sebenarnya ini sudah berhasil untuk validasinya. Coba dulu yang pertama kita buat disini. Error. Thumbnail. Terus kita buat disini. End. Error. Dan disini coba kita buat. Diff empty 2. Text danger. Seperti itu saja. Dan kita buat disini. Message. Yang itu didapat ketika misalnya. Kita mendapati error. Dia return message. Dan itu bisa kita render disini. Di dalam. Ketika misalnya dia sudah accept. Yang namanya. Is set thumbnail error. Kira-kira seperti itu. Kita copy. Kita paste. Tepat di form control yang ada disini. Dan kita buat disini. Name. Begitu juga dengan genre-nya. Kita paste disini. Kita buat genre-nya. By the way. Ini kita buat genre-nya saja. Daripada genre. Karena dia sifatnya. Tidak satu ya. Disini kita buat genre-nya. Refresh. Kita create. Maka jika Anda lihat disini. Name field is required. Genre tidak keluar. Hanya karena disini. Kita buat genre. Belum genre-nya. Create. Maka jika Anda lihat. The genre field is required. Jadi sebenarnya ini sudah berhasil. Tetamun. Ketika misalnya filenya tidak ada. Ini yang jadi masalah. Ya kan. Coba dulu kita cari dulu file yang tidak JPEG lah misalnya. Coba saya choose tuh filenya yang SPG aja dulu. Kita create. Maka jika Anda lihat disini di thumbnail. Must be an image. Kalau tak image dia tidak bisa. Oke. Sekarang tugas kita ketika misalnya ini sudah trigger. Artinya kita bisa lanjut untuk membuat band-nya. Masukkannya ke database lebih pastinya. Kita buat name. Itu request name. Kemudian untuk thumbnail-nya. Nah disini tuh thumbnail kita tidak bisa lakukan seperti ini ya. Dia kan simpatnya kalau misalnya Anda menggunakan native. Dia bukan as post. Melainkan adalah as files. Maka disini kita buat request. File. Thumbnail. Kita buat disini store. Image. Band. Nah jika sudah kita import dulu band ini. Dan untuk genre-nya disini sangat simple sebenarnya. Jika kita lihat pada band relasinya yang ada di model. Kita mempunyai genre disini. Jadi sehingga sekarang kita bisa buat seperti ini. Coba ini saya masukkan ke dalam variable dengan nama band misalnya. Terus disini kita panggilnya band genre. Dan kita buat disini attach. Atau bisa langsung disini sync sebenarnya daripada attach. Kita buat disini request genre. Saat sekarang ini genre itu returnnya tidak jelas. Artinya dia bukan betul-betul array. Jika Anda tidak pertanya. Coba dulu saya komen semua ini. Dan saya akan buat disini didih. Request. Genres. Kita refresh di browser. Coba kita pilih heavy metal. Trash. Metal. Speed metal. Tidak kita tiga disini select. Tapi yang jelasnya. Harusnya yang terakhir yang muncul. Yaitu tiga. Kenapa seperti itu yang sebenarnya kita select tiga? Jika kita ingin memasukkan array. Atau kita ingin meng-input array. Syaratnya. Maupun Anda itu nanti maupun apa. Harus mempunyai array disini seperti itu. Sekarang. Jika kita tes sekali lagi. Heavy metal. Speed metal. Trash. Metal kita create. Maka disini sudah menjadi array. Artinya dia sudah valid. Jika sudah. Sekarang jika kita cek pada database. Band. Harusnya sini masih kosong. Dan untuk band genre juga masih kosong. Sekarang coba kita lakukan. Yang sudah kita buat tadi. Lepasnya kita comment dulu. Ini kita hapus. Dan coba kita buat sini return. Back. With success misalnya. Band. Created. Kita seperti itu saja. Dan coba lu pergi ke create.blad.php. Disini simple aja. Coba lu kita buat. Apa ya. Coba lu satu lagi file buat disini. Dengan nama apa kita buat. Alert misalnya. .blad.php. Dan disini kita buat if session success and if. Terus disini kita buat alert. Alert success. Terus disini kita buat session success. Terus disini kita refresh. Di browser. Coba kita pergi ke appendage train pole misalnya. Appendage. Sevenfold. Coba kita pergi happy metal. Apalagi disini kita buat. Progressive metal dimana ya. Karena dia termasuk juga. Saya lupa sih semua genre. Cuma yang jelasnya. Heavy metal sama progressive metal dia punya. Dan coba kita create. Ah. The thumbnail must be an image. Ah ya. Karena di create. .blad.php. Anda tahu ketika misalnya kita ingin input image. Dia harus accept attribute yang namanya. Ench type. Multipart. Pomp data. Ya kan. Itu harus. Ininya tulisannya. Ench type. Saya lupa. Ench type. Ya. Saya rasa itulah dia. Coba kita tes sekali lagi. A7x. Terus kita buat disini. Apa yang disini. Sevenfold. Dan coba kita pilih happy metal. Dan progressive metal. Kita create. Add image. Oke. Ini terjadi hanya karena mask assignment ya. Coba dulu. Karena kita ada sendiri disini. Atau ini kan sifatnya admin. Jadi kita bisa pergi ke band controller. Daripada kita buat fill label. Kita bisa buat DM jadi guard. So. Disini kita bisa buat protected. Guarded. Kita buat empty array. Jadi ketika misalnya Anda buat fill label. Bisa juga. Cuma masukkan fill-fill apa aja yang dimasukkan ke database. Disini kan sifatnya admin. Jadi kita bisa buat guarded disini. Oke. Kita lakukan sekali lagi. Kita kembali aja. Biar supaya start from scratch kelihatannya. Kita create. Ah ya. Disini kita mempunyai kesalahan baru. Fill slug doesn't have default value. Coba dulu kita pergi ke band controller. Disini coba kita buat slug. Dan disini kita buat str. Slug. Request. Name. Sekarang str ini coba kita import. Yang pastinya dari illuminate support str. Jika Anda ada disini. Oke. Coba kita tes sekali lagi. Kembali. Harusnya ini sudah berhasil ya. Oh by the way. Anda ketika misalnya ingin tekan ini. Tekan command ya. Seperti ini. Maka dia akan bisa. Nanti kita akan menggunakan select to pastinya. Tapi ini jelasnya sekarang. Kita create. Harusnya dia sudah berhasil. Maksudnya sudah masuk generate-nya. Dan juga sudah masuk band-nya. Tapi kita belum mempunyai feedback. Coba dulu kita pergi ke create.w.php. Disini kita bisa include sebenarnya alert yang sudah kita buat. Coba kita masukkan satu band lagi. Asking Alexandria ya. Saya nggak tahu nih. Lupa ya. Coba dulu kita pilih disini. Dead metal. Black metal. Create. Jika ini band was created. Jika kita cek database pastinya dia sudah-sudah masuk. Dan jika kita cek di storage. Disini ada up. Image. Sudah masuk disini. Namun sebenarnya ini tadi banyak hanya karena kita sudah memasukkannya terus-menerus ya. Dan masalahnya disini kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin sebenarnya dia itu bukan apa namanya masuk ke image up. Melainkan di public. Nah oleh karena itu sebenarnya kita bisa melakukannya di band controller ini. Dan kita atur dia tepat disini. Request file. Store. Kemana kita ingin store dia. Kan kita. Cuma lagi coba kita pergi ke config. Disini ada file system. Yang by default itu masukkan ke lokal. Nah dia mempunyai imv. Coba ini kita copy. Dan kita pergi ke .emv file. Kita pastikan di bawah sini. Kita buat sini public. By the way karena kita menggunakan Laravel 8. Tidak perlu kita restart servernya ini juga sudah bisa. Dan coba dulu yang ada di storage tadi. Yang ada di image ini coba dulu kita hapus. Mereka kita start from scratch. Dan juga image kita hapus saja. Dan kita pergi ke database. Band. Coba dulu kita hapus semuanya. Kita trunk lebih tepatnya. Kita command S. Ini juga kita hapus. Trunk. Oke. Jika sudah semua sudah kosong. Band maupun genre. Dan juga disini sudah hilang. Untuk image-nya. Kita test sekali lagi. Kita masukkan coba. Asking atau epsilon pole lah. Coba kita pilih heavy metal. Dan progressive metal kita create. Jika sudah sekarang coba kita cek database sudah masuk. Dan kita cek di storage up public. Harusnya disini sudah juga masuk dia. Oke. Di video selanjutnya. Coba kita berpikir bagaimana cara menggunakan select to disk ini. See you soon. Sampai jumpa. selamat menikmati